Intro Kapolres Asahan melepas tim sepak bola U14 dan U16 Asahan untuk mengikuti Piala Menpora Tingkat Pelajar di Solo, Jawa Tengah. Selain Kapolres Asahan, pelepasan tim sepak bola pelajar tersebut juga dihadiri Sekda Asahan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Koni Kabupaten Asahan. Kedua tim tersebut merupakan perwakilan Sumatera Utara di tingkat nasional setelah berhasil menjuarai kompetisi Piala Menpora Tingkat Umur di Sumatera Utara. Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitpulu sebagai Bapak Asuh Sepak Bola di Asahan berharap agar seluruh peserta menggunakan kemampuan terbaiknya dalam mengikuti setiap pertandingan sehingga mampu meraih prestasi. Ini kami melepas adik-adik kami yang akan mengikuti liga pelajar dikat nasional umur 14 tahun dan umur 16 tahun. Untuk umur 14 tahun ini di Solo pertandingannya, untuk umur 16 tahun di Banten. Armen Manggolang, selaku Ketua ASKAP PSSI Asahan, menjelaskan bahwa tim pelajar yang akan diberangkatkan ini merupakan hasil pembinaan dari berbagai usia yang mengikuti Piala Denon. Tim pelajar U14 mengikuti pertandingan di Kota Jawa Tengah pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 2019. Sedangkan tim U16 nantinya akan bertanding di Banten pada tanggal 1 hingga 5 September 2019. Kan di sepak bola ini ada namanya setiap tahunnya itu Danon Cup. Danon Cup itu under 12 tahun, artinya 11 tahun ke bawah. Jadi semenjak habis Danon, kita rekrut, kita seleksi, baru kita bina di pembinaan usia dini sepak bola di ASKAP PSSI Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Abdul Rashid Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih.